Intro Kenapa yang diwasiatkan oleh Bu Haji ke anak-anak mungkin? Ya tidak, karena saking sering lamanya berbaring terus kita bolak-balik gantian, ya omongin apa itu aja nih umumnya kita tinggalkan itu pasti masih belum tahu banyak di jahat Tapi terlihat seorang ibu yang tegar banget ya, artinya menghadapi Ya apapun itu, jadi kita justru sering curhat, nanti pas kawal, 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 nanti pas kawal. Ini lebih ikhlas, ibu kita orang yang ikhlas jadi mendidik kita untuk ikhlas Bu, man-manat bu, lagi wawancaran ibu Bu, ibu Iya, ibu Iya, ibu Ikhlas ya Ikhlas ya Ikhlas, pokoknya ibu teman-teman sosok itu ikhlas apa-apa Jadi, ikhlas ya Jadi, ikhlas ya Ibu, terakhir ikut masih ikut mini-series hidul ya, boleh ya? Iya Seperti apa mungkin, Bu? Ya, waktu syuting, kan saya tanya, ibu capek, ibu syuting Karena kalau berangkat syuting itu, udah pasti naik ambulan Karena kalau keluar dari kamar, harus dipakai tandu Nah, jadi, bagi kawasan syuting, syuting itu kan bisa dibantu sama seluruh 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 Ini, biasa masing-masing aja, sampai di rumah di sini Saya emangat, teman-teman, teman-teman, teman-teman Emangat, emangat, ya, jadi beda Karena saya juga pernah lihat, kalau masuk ini, saya lihat dulu kalau di rumah sakit Gitu, dakal syuting, saya kan Undangan, undangan manggung, di ancung, itu matanya berbindah Bisa lihat lho, matanya itu Gak merasa yang capek ya? Mata ibu juga kayak gini, nanti di panggung Bisa berjengkelkan, berus teko, kayak gitu Gimana, gak masak? Itu mungkin seniman yang bisa merasakannya Tapi beberapa hari terakhir sempat drop gak? Beberapa hari tuh gini Satu hari terakhir aja Enggak, sebenernya udah dari akhir pertengahan November 20 November, pernah saya panggil Saya kan selalu, gak mungkin gua ibu rumah sakit Tapi ibu gak mau dibuat rumah sakit Jadi kita panggil dokter, dan terus di rumah Itu sekali, tanggal 21 Terus Biasa-biasa aja lagi, memang cuma agak muntah Jadi trauma, kalau muntah kan sakit Jadi kalau dikasih makan, muntah Jadi menurun gitu Cuma kita udah berusaha pasih Pengganti makan apa sepuluh susu yang Bisa menggantikan mafas Kemudian udah juga gak bisa, dingin-dingin Gak mau, jadi harus anget Terakhir ya, kemarin itu Jadi tengah malam Eh, jam-jam sepuluhan Tepat saya udah ngurusin ibu ini Habis kisah Terus saya ngurusin kerjaan saya Saya kan ngumpul Pasang itu, saya boleh siapkan itu Saya masuk kamar lagi Setelah ibu udah muntah Memang saya pasang kamar ibu Karena waktu itu, foto muntah saya gak ada Saya lagi gak ada di kamar, ibu teriak kenceng banget Sampai kedengeran keluar Padahal itu pasti teriaknya kenceng banget Jadi, jadi lari-lari Sebelum aku sendiri Tapi disitu saya minta Ibu bulan-bulan Muntah ibu miringnya Jadi, ini apa-apa baru saya? Tapi, saya gak tau Karena takut ke masuk kamar Kemarin pergi ke kondisi Ternyata begitu, pas saya masuk Ini ke rumah Nah, dari situ Muntah lagi Sampai menjelah hari ini Tapi, saya teponin seolah-olah Ini kayaknya Saya punya piling yang Saya punya sasa yang Mungkin gak Gak biasa Jadi, kamu pada datang Saya bilang, gak ada datang Ya, sebuah-sebuah kakak saya Saya udah bimu Kita bimu-bimu Masih muntah terlalu Sampai tiga belas kali di dokter Masih laki-laki Jadi, di infus langsung 500 mili Saya kasih obat kantimual, laki-laki Itu biasanya kan Laki-laki Langsung oke, baik-baik aja Ini enggak Saya kasih obatnya Muntah lagi Dikasih apa makan Muntah lagi, kan Cepat tidur Sampai 17 kali Mungkin 18 kali Muntah terus Selanjutnya Saya Gak bisa Kedap jemin Kayak gitu Takut deh hidrasi Saya cari lagi Saya cari suster yang deket rumah Yang di infus Itu kasih cairan aja Saya takut deh Jadi, dalam proses Di infus Di infus Sudah habis satu botol Itu yang bahkan suster itu Rumah nanti saya balik lagi Sekitar Sekitar 6 jam Nanti setengah satu malam Jadi, saya tuh waktu Waktu saya Kan saya belum tidur Saya mau lihat pegantiannya gitu Jadi, saya waktu itu Gak lama tinggal selesai Gak bisa tidur Karena saya lihat Ibu masih ngobrol Kalau saya lihat Ibu Gak kayak gitu Saya gak akan Gak akan saya tinggal tidur Gak akan saya tinggal tidur Ibu kalau memang kelihatan Ibu mau berpulang Artinya gak ada pirasat ya mbak Enggak pirasat sih Sebenernya ada Tapi maksudnya Bukan kalah mengantuk Bukan kalah mengantuk Gak bisa tidur Pada bilang gini Gantian aja Nanti supaya Gantian aja Tadi saya juga mau pergi Nanti dia tidur Saya ingin Ibu itu Saya sih bisik ya Jadi saya Pasti Gak tahan Taunya ibunya Udah gak tahan Mari kita berharapnya Jadi kita tidur Sebentar 2 jam Satu jam setengah Saya dibangun Lama ibu Tapi sih kalau Diantara sedia Apa Tapi saya lihat Itu Pergian yang udah Buat kita ya Dengan penyakitnya ibu Yang seperti itu Saya rasa Puluhan tahun Ya puluhan tahun ibu benderita Sebenarnya Walaupun ibu Ikhlas Ibu tidak merasakannya Seperti Apa ya itu Pasti Karena dia merasakan Itu kayak Siksaan Bisa-bisa aja Hari-hari Semua disyukurin Disyukurin Jadi Kepergian ibu Seperti itu Kita bersyukurin Karena ibu Nanti kan tanggal 29 Januari Ulang tahun ya Nah Akankah nanti ada Ada Apa doa-doa Gitu di rumah Ya Kalau kita sih Kalau belum mau Biasanya sih Kita selalu tuh Ya pasti Kita tahu Diatulah 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 Itu Sebelumnya Pernah Sebelumnya Ada obrolan-obrolan Jack Adid Anaknya O Sejujurnya yang bisa meneruskan karun di dunia, jadi seniman gitu Gimana ya, saya dari kecil, kita dari kecil, Mawo, selalu-selalu bilang, jangan jadi artis Jangan pernah jadi artis, sebenernya bisa juga, gak boleh juga sama Mawo Tapi, kita bagaimana ada yang turun dari yang lain Gak ada temennya Mawo yang raya-raya terusan, akhirnya matanya gila gila Apakah menceng kalau aku mati, aku marah atau apa gitu Cuma saya jadi, saya tidak pernah mati Karena menenai-menenai diambil itu, dan kita anaknya pekerjasannya zaman ini Kita tahu kayak apa, jadi kita gak pernah, gak pernah berpikir pas ke dunia Oke Kalau belum tahu, pesan pada anak-anaknya, apa sih yang selalu dikenang? Pesan dari manja Yang pesan dari ibu Kalau rezeki belum di tangan, jadi yang menang Kalau sudah di tangan, itu rezeki menang Jadi kita... Jangan terlalu banyak gitu, aduh aku mau dapat uang sekian Oke, minta doanya boleh Mbak Ade, buat pemirsa di rumah Ya mohon jadi ya, ini akhir perjalanan kehidupan ibu saya Setiapnya, terima kasih segala kesilapan, selama karirnya Kami mohon, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya Dan juga kami berterima kasih atas kontribusi Dan juga terima kasih, saya juga jadi besar Jadi bertengah sama penggemar pengamatan ibu Ya saya mohon sekali lagi, bantuan doa ibu Mudah-mudahan, hidup di lapangan besarnya Amin, amin Terima kasih, Mbak Ade Terima kasih, Mbak Ade Terima kasih, Mbak Ade